Intro Intro Hai, Karubak disini. Semoga disana juga ya. Atas request temen-temen, di videonya aku mau bahas investasi ala Sandwich Generation. Karena banyak banget yang lapor mau banget bisa investasi. Tapi, apadaya, banyak juga anggota keluarga yang harus ditanggung. Tapi aku percaya, semua masalah itu pasti ada solusinya. Tinggal kitanya aja nih, yang mau cari jalan atau cari alasan. Oke, ayo kita mulai dari definisi siapa itu Sandwich Generation ya. Sebagaimana sandwich atau roti isi ya, kita tuh posisinya sayur yang di tengah. Yang dijepit sama daging, keju, dan roti dari atas dan bawah. Nah, in reality, yang menjepit kita dari atas itu ada orang tua kita. Yang udah pensiun dan tidak bekerja lagi. Dan, gak siapin dana pensiun. Karena kalau menurut data BPS di tahun 2020, 78% dari lansia itu mengandalkan anggota keluarga yang bekerja. 15% itu hidup dari kiriman uang atau barang dari keluarga yang kerjanya jauh. Dan hanya 6% yang punya dana pensiun. Nah, ini mungkin yang dulunya PNS ya. Dan, yang menariknya lagi, gak sampai 1% yang bisa hidup dari return investasinya. Tapi, gak hanya sampai situ, kita juga kadang dijepit dari samping. Yaitu saudara, kakak ade, atau bahkan pacar, suami, istri kita. Yang mungkin lagi sekolah, belum, atau emang gak akan bekerja. Dan, kalau nanti kita sudah menikah nih ya, dan punya anak, kita juga akan dijepit dari bawah. Yaitu anak-anak dan keturunan kita nanti. Walaupun, yang ini emang pilihan kita ya, yang pasti disertai konsekuensinya. Jadi, sampai sini, siapa nih yang masuk tim sandwich? Karena aku juga. Coba absen di komen dan share ya, kamu nanggung siapa aja. Tapi, emang valid sih ya, alasan gak bisa investasi, karena uangnya dipakai buat bayarin keluarga. Tapi, kalau alasan ini makin dinormalisir, dan kalau kita yang masih produktif ini gak maksain untuk nabung, investasi, dan mengubah hidup kita, kita bakal ngulangin kesalahan orang tua kita dulu. Dan menciptakan lebih banyak sandwich generation baru. Jadi, yuk kita putus lingkaran setan ini di generasi kita. Oke, aku akan bagi solusinya ke dalam 2 fase. Pertama, kalau kita belum jadi sandwich, tapi udah ada tanda-tanda nih, akan tiba waktunya. Biasanya saat orang tua kita udah berumur 60, atau bentar lagi bakal pensiun. Solusi yang pertama, nambah income. I know, mungkin kalian gak enek banget denger ini, tapi solusi keuangan emang gak jauh-jauh dari nambah income, mengatur spending, dan rutin berinvestasi. Kalau income-nya masih di bawah 10 juta per bulan, pakai uangnya untuk investasi ke diri sendiri. Naikin value dan skill kita, biar orang bisa bayar kita lebih mahal. Nah, nambah income itu bisa dengan 2 cara. Pertama, vertical atau ke dalam. Artinya, kita udah punya 1 skill, misal public speaking ya. Biasanya, kita jadi MC buat ulang tahun temen di restoran, atau kondangan di balai desa yang dibayar 200 ribu per acara. Nah, coba invest ke appearance dan communication skill kita nih, biar kita bisa masuk ke MC, acara di mall, atau event perusahaan, yang budgetnya bisa 500 ribu sampai 1 juta per acara. Atau cara yang kedua, horizontal atau ke samping. Artinya, kita cari income tambahan yang berbeda dari kerjaan kita sekarang. Misal, sekarang lagi ngantor. Bisa cobain ngojo Sarah jalan pulang, atau freelance jadi EO di weekend. Well, I know, nambah income itu gampang diomongin daripada dilakuin. Tapi trust me, I've been there. Aku tau capeknya lanjut kerja atau belajar setelah kerja seharian, atau buang waktu santai di weekend. Tapi silahkan pick your heart aja. Jadi sandwich itu susah, cari kerjaan sampingan juga susah, balik ke kita masing-masing aja mau pilih susah yang mana. Solusi yang kedua, smart spending. Jadi selain nambah income, kita juga mesti pandai-pandai ngatur pengeluaran. Beberapa tips dari aku, pertama, list down spending untuk tau mana yang besar dan yang bisa dikat. Atau yang kecil-kecil yang bikin bocor. Pengeluaran pokok seperti makan, tempat tinggal, transportasi, emang nggak bisa kita ilangin ya sepenuhnya, tapi bisa kita ganti ke alternatif yang lebih masuk budget kita. Kalau rasanya sering go food, bisa coba ganti ke masak nasi, dan beli lauk di warteg yang bersih dekat rumah. Yang kedua, pakai trik belanja yang bikin cuan. Zaman sekarang, kita beli apa-apa kan udah online semua nih. Dari sabun, deterjen, baju, sampai elektronik. Kadang ada cashback dan diskon, tapi kadang juga nggak ada. Makanya, kalau aku tuh biasanya pakai apps shopback, biar selalu dapat cashback. Lumayan nih, saldo aku udah 4,5 jutaan. Nah, cashback-nya nanti bisa dicairin dari pulsa, atau ditarik cash, atau ke rekening bank. Lumayan kan? Jadinya budget pulsa, dan kebutuhan bulanan bisa dari shopback. Mau dipakai buat investasi, atau self-reward juga bisa. Jadi caranya gampang banget, kita buka app shopback dulu. Terus, buat pengguna baru, wajib masukin kode SBVeli, buat dapetin bonus cashback 20 ribu gratis. Terus, kita pilih nih merchant favoritmu. Shopee, Tokopedia, Lazada, BliBli, Grab, Uniqlo, dan e-commerce travel, kayak tiket.com, Agoda, Booking.com, semuanya ada di sini. Abis itu, bakal muncul keterangan cashback, dan klik lanjut ke aplikasi. Terus, kamu bakal masuk ke apps itu, dan bisa belanja seperti biasa. Cashback-nya bakal masuk ke akun shopback kita, setelah transaksi kita terverifikasi. Ini aku sambil unboxing, shopping haul self-rewardku kemarin ya, yang murah-murah aja. Jadi aku tuh lagi suka bikin wooden puzzle ya. Ini aku beli yang bentuknya, kita lihat. Nah, bentuknya owl ya, atau burung hantu. Ini tuh untuk tempat stationaris, aku suka bikin ini. Terus kita buka lagi. Jadi ini aku beli barang yang lucu-lucu dan kecil ya, murah juga. Ini ada tisu basah, biar muat ke tas aku yang kecil. Ini juga tisu basah ya, tapi bentuknya kayak kaleng, ini untuk taruh di meja aku. Dan ada cutter ya, untuk buka-buka paket ya, biar lebih gampang. Dan kebetulan, Shopback lagi mau ulang tahun di 7 Juli nanti. Jadi banyak promo spesial di Pesta Rezeki, mulai dari tanggal 3 sampai 9 Juli ini. Dan Shopback bakal bagi-bagi rezeki berupa cashback sampai Rp70.000 secara gratis tiap hari tanpa belanja. Nah, khusus buat kamu pengguna baru, belanja Rp7.000 bisa dapat cashback sampai Rp700.000. Jadi belanja dikit, tapi cashbacknya selangit. So, langsung aja klik link di description box ya. Solusi yang ketiga, plan your future. Jadi nambah income dan ngetur spending, itu kayak dua variable yang terpisah. Dan harus dijahit dengan financial planning. Uang yang bertambah, itu harus diapain? Berapa yang perlu diinvestasikan? Berapa lama? Ke produk apa? Semua itu dijawab dengan planning. Untuk orang tua, bantu mereka hitung dan persiapkan dana pensiun. Apalagi kalau masih kerja ya, bantu mereka pindahkan aset mereka ke instrumen yang bisa kasih pasif income secara berkala. Untuk anak-anak kita nanti siapin dana pendidikan saat mulai berencana punya anak. Terus untuk saudara dan pasangan kita. Nah ini emang mau gak mau kita harus sisihkan sebagian income kita untuk menghidupi mereka. Tapi ini bisa dibicarakan dulu di awal. Nah kalian bisa hitung dana pensiun dan dana lainnya di websiteku ini ya, gratis. Untuk dana pendidikan soon bakal aku launch ya. Kalau udah gak sabar, aku pernah juga bahas tentang dana pendidikan bareng Mbak Anissa di video ini ya. Nah tiga solusi itu untuk kita yang belum, tapi akan jadi sandwich generation. Sekarang, gimana kalau kita udah jadi sandwich dan ngerasa ngos-ngosan banget nih keuangannya? Satu-satunya solusi jangka pendek adalah komunikasikan. Jujur ke orang tua, saudara, pasangan kita. Ini bukan artinya kita menyerah dan berhenti berusaha menghidupi mereka ya. Enggak, kita harus terus tetap cari cara entah dengan nambah income atau menghemat sebisa kita. Tapi itu kan hasilnya baru kelihatan nanti. Agak medium sampai long term. Jadi untuk sekarang, coba pertimbangin. Bisa gak ya orang tua dan pasangan kita kerja lagi? Bisa gak ya saudara kita mulai kerja sambilan dan bantu kontribusi? Bisa gak ya pengeluaran keluarga kita dikurangin? Gak perlu malu untuk jujur, malah mungkin kita bakal kaget dengan respons dari keluarga yang sebenarnya sangat sayang dengan kita. Dan amin, semoga setelah satu dari solusi itu berhasil dan kita bisa mulai investasi, penting untuk pilih instrumen yang lebih low risk. Loh kenapa? Bukannya kalau high risk bisa cuan lebih banyak ya kak? Bener, dan bisa rugi lebih gede juga. Banyak orang yang bermasalah secara keuangan milih untuk investasi di saham, kripto, atau bahkan yang bodong-bodong. Dengan harapan bisa cepat cuan besar dan segera keluar dari masalah hidupnya. Nah sayangnya, justru mindset ini yang bikin mereka bisa terjumus lebih dalam. Karena gak ada yang tahu nih, besok atau bulan depan market bakal gerak kemana. Makanya, lebih baik yang lebih aman. Karena para sandwich ini gak punya privilege untuk hidup dengan baik-baik aja setelah rugi besar. Ada keluarga yang harus dihidupi dan mereka sangat bergantung dengan kita. Jadi beberapa saran dari aku. Pertama, cobain reksadana pasar uang dan reksadana obligasi aja. Kedua, cobain SBN Retail dan obligasi FR. Atau saham blue chip untuk yang lebih long term. Well, semoga beberapa tips ini bermanfaat untuk teman-teman sandwich generation di luar sana ya. Kalau kamu ada tips lain juga, please banget share di komen ya. Next, kita bikin investasi alas siapa lagi nih? Thank you for watching till the end. See you di video lain dan bye-bye.